Hai baik ah selamat sore hari ini saya akan membuat analisis tentang wabah virus korona dan kaitannya dengan ideologi global seperti yang kita ketahui bahwa virus korona sekarang menjadi problem global atau menjadi masalah yang mendunia menjadi salah satu fenomena khas global di awal abad ke-21 ini globalisasi pada hakikatnya bersifat top-down atau pembentukan sebuah sistem global tunggal yang menjejakkan kakinya di seluruh dunia dalam pandangan ini globalisasi berkait erat dengan homogenisasi dimana keberagaman budaya politik kesehatan dan lain sebagainya dihancurkan di sebuah dunia dimana kita semua menyaksikan program televisi yang sama membeli komoditas yang sama memakan makanan yang sama mendukung bintang olahraga yang sama dan mengikuti gaya antik dari selebriti yang sama dalam konteks ini globalisasi 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 kita menyaksikan wabah virus yang sama yaitu wabah virus korona yang menghantam sebagian negara-negara di dunia virus korona ini menyerang tanpa memandang status tanpa memandang kasta siapapun bisa terserang oleh virus ini bahkan negara-negara seperti Amerika Italia, Spanyol dan Republik Rakyat Cina yaitu pusatnya di Wuhan negara-negara tersebut terserang oleh virus korona ke depannya bakal tercatat dalam sejarah peradaban dunia bahwa virus korona telah mengiringi globalisasi era masyarakat industri globalisasi adalah dunia tanpa batas globalisasi bukan hanya merujuk menunjuk pada kecenderungan dimana batas-batas politik tradisional yang didasarkan pada batas-batas nasional dan negara-negara yang bersifat statis jadi semakin lunak dan berkurang berkurangnya makna tapi sekaligus globalisasi juga mengimplementasikan bahwa pembagian masyarakat yang sebelumnya dipisahkan oleh waktu dan ruang semakin tak signifikan dan relevan lagi apa yang terjadi di Wuhan pada akhir Desember 2009 lalu kini menjadi pandemi global dan warga dunia membicarakannya virus korona ini menjadi perbincangan hangat bagi masyarakat dunia maksudnya seperti itu hanya di benua Antartika yang belum terjama oleh virus korona ini benua Asia, benua Eropa, Amerika, Afrika dan Australia sudah terserang oleh virus korona ini manajemen politik dari masing-masing negara yang terpapar virus korona ini mereka sangat tusing dan mereka berpikir keras bagaimana membentengi atau bagaimana melindungi rakyatnya agar hidupnya tak terserang oleh virus korona atau tak berakhir dengan penyerangan virus korona ini dalam perspektif ekonomi bisnis globalisasi hakikatnya merupakan pengintegrasian masyarakat ekonomi dunia yang tak lagi mengenal batas wilayah produksi dalam konteks ini pembagian kerja yang efisien, efektif dan profitable dari suatu negara atau satu multinasional satu multinasional corporation satu multinasional corporation yang bakal menguasai pasar dan memenangkan pertarungan global selanjutnya adalah globalisasi terkait dengan pertumbuhan hubungan-hubungan suprateritorial antara masyarakat di seluruh dunia dimana aliran uang elektronik sekarang dapat melintasi seluruh penjuru dunia di dalam sekali ketukang pada tombol sebuah komputer yang memastikan mata uang dan pasar finansial yang lain bereaksi hampir seketika terhadap peristiwa ekonomi dimanapun di dunia ini sekalipun kemajuan ilmu kedokteran dan farmasi berkembang sangat pesat kini mengglobal bukan hanya uang elektronik tapi sekaligus wabah virus corona yang mengancam keselamatan dan masyarakat dunia koronisasi ini adalah koronisasi ini adalah fenomena virus corona yang mendunia di era globalisasi di titik lain perspektif globalisasi kebudayaan digambarkan adanya proses yang disebut mekdonalisasi mekdonalisasi kebudayaan yang digambarkan adanya proses yang disebut mekdonalisasi globalisasi kebudayaan yang dimaknai sebagai informasi komoditas dan gambaran yang telah diproduksi di suatu wilayah atau di dunia masuk ke dalam sebuah aliran global yang cenderung menipiskan perbedaan kebudayaan antarbangsa wilayah dan individu ini yang digambarkan dalam proses mekdonalisasi wabah virus corona yang mengglobal seperti sekarang sekedar sebagai tantangan bagi negara bagaimana tindakan dari negara untuk mengambil jalan ke luar untuk menghindari penyakit tersebut maksudnya negara kita harus mempunyai sejenis obat atau apa untuk menghindari terjadinya virus corona ini menyebar lebih pesat di masyarakat sebagai tantangan bagi negara multinasional korporasi terutama di bidang farmasi dan profesional di bidang kesehatan yang menemukan penawarnya penawar dari virus corona ini jadi virus corona ini bisa diposisikan dalam bangkai narasi akses ekonomi bisnis yang mempunyai nilai nilai jual yang sangat tinggi karena obat ini bisa menyembuhkan virus yang orang lain mengatakan bahwa tidak bisa disembuhkan virus corona juga membuat dunia tersentak bahkan penduduknya was-was khawatir dihantui dengan ketakutan virus corona berdampak pada perekonomian Indonesia kurs mata uang rupiah terkoreksi cukup tajam kini mencapai 16 ribu rupiah per satu dolar Amerika Serikat ini dipastikan bisa berakibat berakibat berat pada struktur APBN atau anggaran pendapatan belanja negara terlebih bagi negara ini masih dibebani pembayaran utang yang tak nilainya itu sangat besar begitu virus corona juga adalah faktor non teknis virus corona adalah faktor non teknis yang sangat mungkin tak bisa dikalkulasi bakal menghantam perekonomian global pertumbuhan ekonomi global dan banyak negara kemungkinan besar terkoreksi seiring dengan wabah globalisasi ini baik yang kedua solusi aplikatif untuk menyelesaikan masalah ini penyebaran virus corona masih tak terbendung hingga saat ini tercatat 16 negara telah mengonfirmasi adanya kasus tersebut tercatat sebagian besar negara-negara di Asia seperti Singapura Thailand dan bahkan negara-negara di benua negara-negara di benua Eropa Australia juga menjadi negara terdekat dari Indonesia yang melaporkan adanya virus corona sejauh ini dilaporkan 106 meninggal dan lebih dari 4.500 orang terinfeksi oleh virus yang baru mula dari ini Cina ini atau dari provinsi Wuhan lantas bagaimana langkah antisipasi pemerintah Indonesia untuk mencegah munculnya virus corona di Indonesia sebelum virus corona terjangkit dimasuk ke Indonesia itu pemerintah sempat melarang maskapai nasional penerbangan ke Wuhan itu pemerintah Indonesia itu membatasi dari kementerian perhubungan telah melarang maskapai nasional untuk terbang ke Wuhan sementara waktu agar virus corona tidak menyebar ke Indonesia namun pada akhirnya virus juga masuk ke Indonesia dan pemerintah juga sempat memperketat pemeriksaan kesehatan di bandara sampai saat ini juga pemerintah masih menerapkan perketatan pemeriksaan kesehatan di bandara ini untuk mengantisipasi virus corona pemerintah melalui dirjen pencegahan dan pengadilan pengendalian penyakit dari kementerian kesehatan memperlakukan pengecekan kesehatan secara masif menggunakan thermal scanner di pintu kedatangan bandara pemerintah Indonesia juga sempat menyiapkan tempat parkir pesawat khusus ini bekerja sama dengan PT Angkasapura Kemenkes juga menyiapkan tempat parkir khusus jika ada pesawat yang terindikasi membawa sesuatu yang tidak sehat tempat parkir atau apron tersebut disiapkan di bandara yang berikut adalah ajakan untuk masyarakat agar tetap hidup sehat tanpa disadari virus corona ini telah berdampak sangat membawa dampak sangat besar bagi manusia di dunia ini sudah sekitar 7,3 miliar manusia telah terserang oleh penyakit virus corona ini ketekutan inilah yang berbahaya apabila barang-barang di pusat menipis maka hal tersebut bisa menyebabkan kelangkaan barang secara mendadak dan berdampak pada kenaikan harga yang berikut kenaikan harga barang juga dapat menyulitkan masyarakat miskin dimana barang-barang yang sudah disediakan diborong semua oleh masyarakat dimana punya kelas di atas masyarakat miskin atau masyarakat yang mempunyai banyak uang atau dalam hal ini adalah kapitalis selain itu ajakan dari pemerintah untuk kita hidup sehat dimana dihimbau bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk membiasakan diri mencuci tangan setelah beraktivitas dan selalu menggunakan masker dan menerapkan pola hidup sehat terima kasih selamat menikmati